Oke, langsung, to the point aja nih, Bang Rocky. Dari tadi yang penjelasan yang disampaikan soal Bang Rocky itu, aku ngeliat bahwa Rawls itu dalam melihat siapa pihak yang akan dirugikan dan diuntungkan, itu sangat bergantung pada parameter ekonomi. Terlebih, tadi Bang Rocky juga mengatakan ada corak pemikiran Marx ya. Tentu Marx itu punya kecenderungan untuk menitikberakan ekonomi dalam analisis-analisisnya. Nah, pertanyaannya itu apakah parameter untuk kita menghitung pihak yang dirugikan dan diuntungkan ini, sehingga nanti kalaupun ada ketidakasi imbangan yang dirugikan, itu yang harus lebih diutamakan, apakah hanya menggunakan parameter ekonomi? Atau rupanya ada tolok ukur lain yang bisa kita gunakan? Bang, mungkin gitu aja. Sini rambutnya ya, bopar ya, pengagung Rastafara kamu. Enggak, memang gondrong aja Bang. Boi, mantap itu. Diliwiliwai Rastafara, yes, Bufwa Pano. Wah, itu pertanyaan yang ditulis di dalam narasya Buitis. Saya mengerti arah pertanyaan itu, semacam pesimism terhadap semua dalil keadilan. Dan memang yang saya terangkan tadi adalah versi John Rawls, bahkan versi sebelum ada krisis ekologi itu. Jadi Rawls masih bersifat antropocentris, padahal keadilan ditunjukkan juga oleh pohon. Pohon yang tumbuh di Kalimantan menuntut agar dia diairi oleh mata air yang datang dari Kalimantan. Hak pohon untuk mempertahankan kondisi fotosintesis dia, itu menuntutkan bahwa pohon itu diperintah oleh alam untuk tetap hijau. Jadi pohon itu secara inggrisik punya hak hukum juga untuk tidak ditebang. Karena pohon akan bilang, eh, jangan kebang saya. Karena kalau kebang saya, itu artinya memutus aliran sungai yang vertikal. Ada aliran sungai yang horizontal bahkan, atau yang descending, yang turun ke bawah dari puncak gunung ke laut, itu namanya sungai yang horizontal. Tapi ada sungai vertikal, itu sungai yang naik dari akar pohon tiba di ujung daun. Kan pohon itu mengambil air dari buah tanah, dihisap melalui pengguna kapiler, lalu dimanfaatkan oleh matahari untuk membangun fotosintesis. Lalu dibuatkan kembali sebagai CO2 itu. Lalu kita terima sisanya sebagai embun yang jatuh di bagi hari, lalu menimbulkan sensasi romantis kalau ada lagi pacar atau lagi berjalanjuran di bawah kohon. Misalnya jangan pohon beringin. Eh, pohon beringin nanti ditebang. Atau pohon nuran. Jadi kemampuan kita untuk mendeteksi potensi dari teori keadilan ini, bisa kita perluas berdasarkan pengetahuan tambahan kita hari ini. Jadi teman tadi yang menanyakan itu tentu cemas bahwa cukup nggak prinsip-prinsip Roles yang tidak cukup. Tetapi minimal Roles sudah meninggalkan dua prinsip, yaitu harus ada jaminan kebebasan bagi setiap manusia untuk memproteksi dirinya dengan cara mengelola alam. Yang kedua, harus ada jaminan juga pada orang lain yang tertinggal supaya dia tidak menjadi sengsara karena ada orang lain yang mengapin lebih banyak dari yang dibutuhkan di halau. Nah, itu dua prinsip yang bagus, kan? Jadi menghormati hak manusia, tapi juga kapasitas sosial untuk mendukung kesetaraan itu harus dipastikan ada. Jadi Roles menyumbang dua hal itu, yaitu kebebasan jangan dihalami, keadilan sosial jangan dikira. Itu prinsip. Anda yang tadi tanya bisa tambahkan itu. Dengan prinsip-prinsip baru misalnya, bahwa feminisme itu, atau justice dalam feminisme itu bukan sekedar justice di dalam pembagian material, tapi juga justice dalam pengharian, dalam pengharian, dan respect pada pilihan. Itu juga udah justice. Demikian juga tadi soal hak alam untuk, hak sungai untuk tetap meliup, jangan dibuat beton, hak burung untuk tetap hingga, dibawah bunga mawar, hak mawar tetap berduri, supaya kepada orang yang serampangan, dia dina duri duluan. Jadi semua hal itu kita anggap sebagai variable baru, yang memikinkan kita berpikir terus tentang apa itu. Dan keadilan itu adalah sesuatu yang selalu statusnya itu. Terima kasih, Pak Rok. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir ya, di sesi kali ini dari Harif L. Nawang. Mas Harif. Oke, silakan Mas Harif. Oke, langsung ini to the point aja nih, Bang Roky. Dari tadi yang penjelasan yang disampaikan soal Bang Roky itu, aku melihat bahwa, Rolst itu dalam melihat siapa pihak yang akan dirugikan dan diuntungkan, itu sangat bergantung pada parameter ekonomi. Terlebih, tadi Bang Roky juga mengatakan, ada corak pemikiran Marx ya. Tentu Marx itu punya kecenderungan untuk menitikberakan ekonomi dalam analisis-analisisnya. Nah, pertanyaannya, itu apakah parameter untuk kita menghitung pihak yang dirugikan dan diuntungkan ini, sehingga nanti kalaupun ada ketidakseimbangan yang dirugikan, itu yang harus lebih diutamakan, apakah hanya menggunakan parameter ekonomi? Atau rupanya ada tolok ukur lain yang bisa kita gunakan? Bang, mungkin gitu aja. Oke, itu penjelasan tajam itu. Karena kita tidak ingin pembicaraan tadi itu jadi anak komunistik. Karena kita harus di PR mengatakan bahwa Rolst menulis buku itu tahun 1971. Ketika belum ada program dengan feminism, dengan ekologi itu. Tapi Rolst kemudian merevisi tesisnya itu berkali-kali. Dia terangkan lagi apa disebut justice sebagai fairness. Apa yang disebut fairness itu. Jadi dia mulai diganggu justru oleh kalangan feminis. Yang tadi saya terangkan bahwa keadilan itu dimulai dari rahim perempuan. Kalau nutrisi tidak tiba pada rahim perempuan, maka makhluk yang akan dilahirkan oleh seorang ibu, begitu dia lahir dari rahim ibu, dia pindah ke rahim laki-laki itu. Yaitu APBN yang tidak peduli pada aspek-aspek nutrisi perempuan sehingga stunting terjadi itu. Juga tadi saya tambahkan bahwa Rolst belum mengantisipasi prinsip-prinsip ecological footprint. Rolst belum sempat menghitung atau belum menghitung antroposin itu. Jadi kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia yang bahkan lebih berbahaya dari ulah bumi sendiri itu. Beberapa kali saya terangkan bahwa bumi bisa merusak dirinya, tetapi bumi punya daya tumbuh, daya homeostasis, walaupun waktu untuk memulihkannya panjang. Misalnya, burun pasir di Sahara itu sebetulnya bermanfaat untuk menyeburkan hutan di Amazon. Karena rotasi bumi, maka fosfor yang diangkat oleh angin dari burun pasir Sahara itu, dalam 40 jam tiba di hutan Amazon. Jadi kalau tidak ada burun Sahara, Amazon itu tidak akan hijau. Itu yang kita tersebut sebagai cara berpikir ekologis. Tetapi kalau kita taruh itu dalam perspektif antropologi, itu panjang sekali. Ratusan juta tahun baru kita mengerti bahwa burun Sahara itu adalah pupuk untuk hutan Amazon. Tapi kita tidak mungkin mengatakan bahwa hari ini, oke, kita rusak saja hutan-hutan kita. Nanti akan jadi pupuk juga untuk hutan yang lain. Jadi kelihatannya bagus betul itu. Tadi Haris berupaya untuk melihat apa relevansi alternatif atau jenis baru yang mungkin kita tambahkan supaya pikiran Rawlsian itu masih ada aspek sosialnya, masih ada aspek kebebasan individunya, tetapi juga mampu mendeteksi potensi ketidakadilan kena aspek lain. Apa misalnya? Kesenjangan teknologi. Jadi kalau semua sifat teknologi itu hanya dimiliki oleh Jakarta misalnya, kita mampu untuk bicara Rawlsian di sini, tapi apakah mereka yang ada di pedalaman Kalimantan, dan pergelaman, satu waktu saya pernah kasih kuliah di Rokan Hili itu, universitasnya itu 300 kilo dari Pontianak itu. Sorry, dari Rokan Hili itu di, dari Riau sampai Pontianak itu. Itu di situ cuma ada, ada sekerompok orang di situ dari anak UI, FAU itu membuat universitas yang cuma ada dua fakultas. Tapi mereka menganggap bahwa itu memungkinkan untuk memulai sepacem penyetaraan, pengetahuan. Waktu mereka undang saya, saya bilang, oke saya akan datang di situ. Tapi Pak ini jauh, dan cuma ada dua fakultas. Enggak, justru karena kalian terjejer, tertinggal, saya akan datang di situ. Nah saya pakai prinsip Rawlsian di situ. Bagi mereka yang terjejer, bisa ada affirmative action. Demikian juga soal lingkungan tadi. Jadi, ada hal-hal baru. Demikian juga tuntutan. Jadi, terima kasih ya Haris. Dan mungkin kan kita untuk menangkap visi baru bahwa fail of ignorance itu adalah fasilitas untuk mengatur dalil keseimbangan distribusi. Tetapi, perkembangan teknologi, perkembangan ekologi, perkembangan artificial intelligence, kemudian harus juga dimasukkan untuk menilai kembali The New Rawlsian Juris of Justice. Gitu, Master Haris. Thank you. Terima kasih ya, Mas Haris. Mas Haris. Mas Haris ini rambutnya Bopar ya, pengagung Rastavara kamu. Enggak, memang gondrong aja, Bang. Boi, mantap itu. Dari mana, Mas Haris? Aslinya? Aslinya dari Aceh, tapi sekarang lagi studi di Tasik Malaya. Woi, Tasik Malaya. Jadi, santri di Tasik atau enggak? Kayaknya santri enggak ada yang antingan cuma jadi mahasiswa aja di sini. Oh, ini ada yang akram, akram. Parok, satu lagi ketanya parok. Oh, oke. Terima kasih.